Halo, ketemu lagi dengan saya Reddy Kisian di Kioskom Channel. Kali ini saya akan membahas VGA RX 7000 Series. Kemarin saya sudah bahas 7700 XT, sekarang kakaknya 7800 XT. Harganya ini sama dengan 4070. Jadi nanti akan saya bandingkan ke 4070. Kalau fiturnya sama aja dengan yang kemarin ya, RDNA 3. AI-nya lebih baik, terus ada AV1 Encoding Decoding, dan FSR 3.0. Cuma masalahnya FSR 3.0 ini hanya support 2 game di tahun 2023 ini ya. Kalau 2024 nanti bisa ada Cyberpunk, ada macam-macam pokoknya. Yang bekerjasama dengan AMD FSR 3.0. Kalau sekarang saya nanti akan ngetesnya di FSR 2.0 melawan DLSS. Nah seperti itu bro. Ini adalah SFX, ini brand lama, sekarang keluar lagi. Sempat mati di Indonesia, hampir gak ada lah, hampir punah lah ya. Sekarang keluar lagi FSV, dipegang Asia Raya atau Alam Raya. Hik 319. Dosnya gawade dosnya bro, gawade dosnya ini. Bagian belakangnya seperti ini. Nah kayak gini bro, dibuka dulu, mana ini? Udah masih segel ini, oh ini, ini, ini. Dibuka dulu. Jadi kalau dalam harga, 7800 XT ini sama aja dengan 4070-nya punya Nvidia bro. Nah seperti ini, dalamnya, dapet merchandise gak? Oh dapet, apa ini? Apa ini ya? Go Green! Waduh, Go Green! Yang membuat rusak dunia itu adalah pabrik, tapi pabrik itu mengkampanyakan Go Green. Hei, eh plastiknya bagus bro. Beneran bro, plastiknya bagus ini. Tebel. Pumben ya. VGA plastiknya kayak gini. Tebel plastiknya ini. Oke, dibuka dulu. Gak dapet apa-apa ya ini ya. VGA stand dan lain-lain gak ada. Seperti ini VGA-nya bro. Kuanteng ya. VGA-nya seperti ini. Jadi tidak butuh stand VGA, karena ini ringan termasuk ya. Untuk VGA gede, tapi masih ringan. Beda dengan RTX 4070 ke atas yang tiga van. Itu wajib pakai VGA stand. Nah, ini adalah S-Effic ya. 7800 XT. Van-nya seperti ini. Van-nya seperti ini. Jadi gak ada desain van model lain. Ini kok polos ya? Gak ada logo FSC atau apa ya ini ya? Polos. Ini dari plastik. Ini juga gak ada RGB-RGB-nya sama sekali. Gak ada. Cuma di sampingnya ada balutan metal. Nah, seperti ini adalah headsink-nya. Dia memakai 8 pin x 2. Ini ada tombol untuk BIOS-nya. Radeon di sini gak RGB. Di bagian belakangnya ini ada pembuangan untuk panas dari headsink. Ini headsink-nya lubang-lubang. Kelihatan ini ya. Ini ada plastik-nya. Ini PCIe 4x0. 16 kali. Ini headsink-nya seperti ini. Bagian depannya seperti ini. Bagian sampingnya 1 HDMI dan 3 display port support HDR. 2.1 HDMI. Ini memang teknologinya dari RDNA 3 bro. Nah, seperti ini aja sih bro. Ganteng ya. Dipasang gini. Ganteng. Cuma ini kok gak ada logonya ya? Cuma saya bingung. Ini kenapa gak ada logonya? Ada stiker ya ini ya. Hmm. Oke. Seperti ini VGA 7800 XT. Oke. Sekali lagi ya. Fitur RDNA 3 itu ada dedicated AI accelerator. Jadi dia 2 kali lebih baik daripada sebelumnya. Improve streaming quality and performance. Jadi kalau kamu streaming, recording. Itu quality-nya lebih bagus. Terus ultra high definition encoding. Encode, decode, full AV1. Terus color gamutnya itu lebih besar ringnya. Karena juga didukung dengan AMD Radiance Display Engine. Display port 2.1 dan HDMI 2.1. HDR dan full rack 2020. Color space-nya. Jadi lebih berwarna. Kalau kamu pakai HDMI RX 7000 bro. Karena sudah support HDR. Sama AMD Fidelity FX Super Resolution yang ketiga. Jadi gambar dari sebuah developer game. Itu akan dipecah-pecah, direkonstruksi ulang. Sama Radeon. Terus dikeluarkan lagi ke layar. Lebih smooth. Lebih cepat bacanya. Agar FPS lebih naik. Tapi itu seperti kayak fake ya. Kalau DLSS atau FSR-nya kita off-kan. Itu benar-benar dari GPU yang keluar. Tapi kalau kamu ingin lebih smooth lagi ya. Dion-kan aja FSR atau DLSS. Kalau yang ada di Nvidia. Sekarang perbedaannya apa dengan 4070. Kalau 7800 ini harganya sama bro. Nah kalau untuk 4070 ya bro ya. 4070 itu foundry-nya di Taiwan Semiconductor. Kalau 7800 XT ini sama. Jadi sama-sama di Taiwan Semiconductor. Sama-sama 5 nanometer. Sama-sama PCIe 4.0 x 16. Kalau ini Navi 32. Kalau 4070 itu di Ada Lovelace. Terus kalau untuk DLSS-nya di 294 milimeter. Kalau ini di 384. Ini bro ini 384. Oke seperti itu. Terus kalau untuk base clock-nya di 1295. Base clock-nya di 2425. Kalau 4070 di 1920. Bus clock-nya di 2475. Tapi nanti pada waktu main game ini bisa tembus sampai di 2800. Kalau ini itu rata-rata di 2200 sampai 2300 bro. Memory size-nya naik ini. Ini VRAM-nya di 16GB. Kalau 4070 di 12GB. Ini masih GDDR6. Kalau 4070 sudah X. GDDR6X. Memory bass-nya lebih tinggi 256 bit dibandingkan 4070 yang masih 192 bit. Jadi antara memory type itu lebih tinggi yang Nvidia 4070. Tapi memory bass-nya lebih tinggi yang 7800 XT. Memory size-nya VRAM-nya lebih gede bro. Jadi tidak perlu antri pada waktu merender. Karena VRAM-nya lebih besar. Nah seperti itu. Terus kalau untuk shading unit atau CUDA core. Kalau dalam Nvidia itu di 5888. Ini cuma 3840. RT core-nya itu lebih tinggi ya. Ini di 60, 4070, di 46. Charge-nya di 64 MB. Lebih besaran Radeon 7800 XT. Daripada Nvidia 4070 di 36. Kalau untuk floating point-nya 32. Itu di 37,32. Kalau 4070 di 29,15. TDP-nya ini lebih boros di 263 Watt. Jadi sugas PSU-nya di 600 Watt. Saran saya di 750 Watt lah paling aman. Kalau 4070 kamu bisa pakai 550 sampai 650. Karena TDP cuma 200 Watt. Nah kalau 7800 ini pakai 2x8 pin. Kalau 4070 pakai PCIe 5.0 bro. Jadi yang paling menonjol itu adalah di bit-nya ya. Ini sudah 256 bit. Terus VRAM-nya lebih gede. Terus charge-nya lebih gede. Dan Teraflop-nya lebih tinggi. Selain itu Nvidia yang unggul bro. Tapi itu hanya by data. Kalau nggak dipraktekin, nggak dites ya. Gimana ya? Nggak sesuai lah. Soalnya saya lihat Tante Lisa itu membandinginya itu benar-benar Nvidia itu kalah telak. Oh, selesai jauh-jauh. Jadi saya penasaran ini. Harus dites. Oke ya. Oke. Sekarang waktunya saya tes di software benchmark dan beberapa game. Ini saya tesnya memakai Intel Core i7 12700KF. Intel Galaxy ke-12. Memorinya DDR5 dan B760. Power supply-nya di 750. Karena sudah SPSU-nya di 600 Watt bro. Saya lebihin 150 Watt. Memakai NVMe tetap Gen 4. Nah. Saya coba di 3DMark ya. Time Spy Extreme. Skornya sudah kelihatan lebih unggul. 7800 XT di 8.321 melawan 7.836 di RTX 4070 bro. Hmm, ciamik soro ini. Grafik skornya 8.600 dan 8.049. Di sini sudah kelihatan kalau AMD mengungguli dari 4070 bro. Hebat ya. Harganya padahal sama loh bro. Ini bisa mengungguli. Ini baru saya bilang ciamik daripada 7700 bro. Oke, sekarang kalau untuk GPU temperatur. Itu untuk scene pertama dan scene 2. Ini adalah tes untuk game ya. Kalau yang di sini, ini tes untuk CPU. Ini adalah tes GPU. Ini adalah tes CPU. Rata-rata panasnya ada di 50 sampai di 80 derajat. Pada waktu tes CPU dia turun ke 40 derajat. Terus kalau untuk GPU clocknya itu di 2.2 sampai 2.4 pada waktu tes CPU dia langsung ambles bro. Tapi ciamik ini menurut saya nih bro. Skornya 8.321 loh. Hmm, oke lanjut ya. Oke, sekarang waktunya saya tes di software Furmark. Ini adalah tes benchmark untuk OpenGL beda dengan 3DMark ya. Kalau 3DMark itu kan ada direct, fitur DLSS ada dan lain-lain lah. Tapi kalau ini benar-benar tes VGA tanpa ada FX di Furmark bro. Kamu bisa lihat panasnya ini untuk GPU-nya ya. Itu di 66. Total boardnya itu di 52 derajat. Rata-rata fannya itu jalan di 900 RPM. Per fan ini bro. Ini jalannya di 900 RPM. Terus habis gitu untuk memory clocknya di 2.4 GHZ. Panasnya di 54 derajat untuk semuanya. Tapi kalau GPU-nya aja itu di 69 derajat. Ini kalau misalnya di sini. Oh, clocknya di 2.4. Adem ya bro ya? Adem loh. 3 fan, nggak sampai 70 derajat loh ini. Ya mentok 71 lah. Maksudnya masih adem ini. Ini padahal 100% kerja GPU. Sedangkan kalau untuk RTX 4070. Nah, ini panasnya hampir sama ya. Dengan 7.800 XT di 69, 71 derajat. GPU-nya di 186 Watt. Lebih irit 20 sekian Watt daripada 7.800. 100% clocknya di 2.5. Tadi 2.4 ini 2.5. Kalau dari segi panas, sama. Dari TDP-nya lebih iritan 4070. Kalau clocknya lebih tinggi 7.800 XT. Oh, ini itu 72 ini bro. Panasnya. Ya, selisih 1 derajat lah. Sama 7.800 XT. Sekarang saya coba render untuk GPU. Karena render GPU itu selalu lebih cepat daripada render CPU. Ini pakai blender. Untuk 7.800 XT ini bisa kelar di 17 detik bro. 17 detik. Kalau 4070 ini cuma 12 detik. Sekarang saya coba di D5 render. So, well real time rendering. Ada ray tracing-nya. Support Nvidia dan support Radeon. Cuma masalahnya di sini. Kamu bisa lihat. Skornya dari 4070 ini jami sora ya. Sampai ke arah recommend. Tapi kalau 7.700 XT. 7.800 masih di sebelah sini. Ini bukan jelek. Menurut saya, D5 render ini waktunya update mencocokkan sama driver Radeon 7000 series. Ini bukan jelek. Ini mungkin karena belum update. Seperti software blender sebelumnya ya. Pada waktu Intel Arc keluar. Itu kan nggak bisa dites sama blender. Begitu blender update, baru Intel Arc bisa ke detik. Nah, seperti itu bro. Sekarang software arsitektur Lumion 12. Ini ray tracing-nya beda dengan D5 ya. Kalau D5 itu kan support sama Nvidia. Kalau ini dia membuat ray tracing sendiri alal dari Lumion. Skornya ngeri bro. Rata kanan semua bro. 7.800 XT dibandingkan 4070. Di video sebelumnya, 4070 sama 7.700 XT itu persis bro. Skornya persis. Tapi kalau 7.800 XT ini lebih baik daripada 4070. Kalau untuk Lumion 12 real time rendering. Jadi kalau kamu pakai Twinmotion. Kamu pakai Unity. Terus kamu pakai software apa namanya. Render-render engine ya. Cry engine. Menurut saya lebih jami di 7.800 XT bro. Sekarang waktunya kita nonton game. Karena kualitas dari benchmark ini itu persis kayak film bro. Jadi biasanya nonton film. Sekarang nonton game. Ini adalah Unity. Saya tes di 4K. Rata kanan. Sesuai dengan fitur ya. Kalau untuk Radeon saya pakai FSR. Saya on kan. Kalau untuk Nvidia. DLSS nya juga saya on kan. Jadi fiturnya sama-sama on. Kamu bisa lah disini bro. FPS nya ini di berapa ya. 13-14. Disini di 9-10 bro. Selisih 4 fps dibandingkan 7.800 XT ini ya. Ini lebih tinggi daripada 4070 bro. Kalau untuk panasnya di 54 derajat ya. Karena 3 fan. Kalau 4070 di 60. Banyak ya selisihnya ya. 70 ya. 15 derajat selisihnya ini bro. Mungkin karena GDDR6X dan clocknya ini di 2,7. Sama 2,4 untuk 7.800 XT. TDP nya di 250 Watt. Kalau ini cuma 170 Watt. Lebih irit sekitar 80 Watt dibandingkan 7.800. Ini sudah di 19 fps nya. Nah ini nyentuh 20. Ini masih di 14. Wah 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 wah. 470 di bantai bro. Sama 7.800 XT. Oke lanjut. Oke sekarang waktunya saya tes di software. Encoding, decoding, AI, metaverse, render. Full HD, 2K, 4K. Yang misalnya disini bro. Ini adalah software Nero. Jadi dia akan membenchmark video editing, audio editing. VR. Nah kayak gini nih. Nah ini ngetes VR. Kayak gitu bro. Dan untuk skornya dari 7.800 XT. Itu masih kalah dengan 4070. 8.851 melawan 5.114. Kalau untuk skor dari encoding, decoding dan metaverse. Itu ada di 2.810. Kalau 4070 encoding, decoding dan metaverse. Itu di 6.597. Masih Ciamian 4070 ya. Kalau untuk Adobe Premiere, DaVinci, AI, metaverse. Masih Ciamian RTX 4070. Tapi gak tau lagi ya bro. Kalau Radeon ini sudah update driver. Bisa juga skornya itu berubah bro. Daripada skor sebelumnya. Ini karena masih berapa hari launching ya. Masih satu minggu launching bro. Jadi masih belum perfect. Oke ya lanjut. Oke sekarang saya coba di game Tomb Raider ya. Ini sebenarnya gamenya AMD. Cuma tidak ada fitur FSR. Tidak ada fitur DLS. Jadi semoga ini fair gamenya bro. Game lama tapi berat menurut saya. Kalau untuk average FPS-nya di 7.800 XT itu di 76. Kalau 4070 ini kalau saya lihat itu di 78 average-nya. Hanya selisih 2 FPS dibandingkan 7.800 XT ini bro. Cuma 2 FPS loh bro. Masih unggul 4070. Tapi 2 FPS menurut saya gak nge-effect ya. Ini tasnya sama di 4K rata kanan bro. Nah seperti ini. Sekarang game triple E. Ini adalah game Spider-Man. Kalau untuk 7.800 XT ini. FSR 2.1 nya saya on-kan. Kalau 4070 DLSS nya saya on-kan. Jadi imbang. Tes di 4K rata kanan. Ini kamu bisa lihat di atas gedung. Ini bisa nyentuh di 133 FPS. Tapi kalau 4070 di 111 sampai 120 kurang lah. Kalau 7.700 XT. Kemarin itu saya tes ya. Itu bisa dibilang selisih cuma 3 sampai 5 FPS. Jadi saya bilang imbang. Tapi kalau ini bro. Selisihnya lumayan. Hampir 15 FPS dibandingkan dengan 4070. Cami loh bro. Gila gak? Lebih kencangan 7.800 daripada 4070. Tapi kalau ngelawan TI. Belum tentu bro. 7.800 XT menang. Kalau untuk panas dari GPU. Itu di 62 derajat. Kalau 4070 di 64. Terus habis gitu jalan di 230 Watt. Dibandingkan dengan 144. Wih 90 Watt lebih irit. 4070 dibandingkan 7.800. Wih irit ya bro ya. Kalau clocknya 2,4 melawan 2,8. Oke ya. Oke sekarang saya coba di game triple E juga. Ini game berat. Ini adalah God of War. Rata kanan 4K. Kalau untuk FPS. Saya bilang imbang ya. Di 90-an semuanya. Jadi 90 sampai 95. Ini dua-duanya sama-sama ngeluarkan efek. Menurut saya imbang lah ya ini. Terus kalau untuk panasnya tetap. Selisih 10 derajat dibandingkan 7.800 XT. Kalau untuk clocknya di 2,4 GHZ. Melawan 2,7 GHZ. Kalau untuk TDP-nya dia 250 Watt ya. Lebih mentok daripada Spider-Man. Lebih mentok ini bro. Terus kalau untuk 4070 naik. Dari 140 Spider-Man tadi. Sekarang di 190 Watt ya. Tapi kalau untuk FPS sama sih bro. Beda-beda tipis lah. 2 sampai 5 FPS menurut saya ya. Sama lah. Tapi kalau Spider-Man kelihatan beda bro. 15 FPS. Tapi kalau God of War ini bisa dibilang sama. Karena bukan benchmark yang lurus semuanya kembar. Kan game-game gini ini gak bisa kita bikin sama bro masalahnya. Jadi menurut saya skornya sama. Di 90 FPS. Oke lanjut. Oke sekarang waktunya saya tes di game seribu umat. Ini adalah Cyberpunk 4K. Rata kanan. Seperti gini bro ya. Rata kanan di 4K. Ngeri banget bro. 7800 XT ini bisa dapet di 79 FPS untuk averagenya. Kalau 4070 cuma di 70 FPS. Selisih 9 sampai 10 FPS. Ngeri gak bro. Gak worry bro. Ini dibuat gaming dari tadi menang terus ini bro. Dibuat rendering Lumion ya ini paling mentok. Dibuat encoding pakai Nero tadi. Oke kalah lah dia ya. Mungkin karena software tadi juga belum support connect sama drivernya AMD. Kayak di Vive tadi juga belum support sama drivernya AMD. Tapi menurut saya rajanya inilah bro. 7800 XT. Ini The New King. Di 2023. Tapi gak tau lagi bro. Kalau melawan 4070 Ti. Apakah masih sama The New King? Belum tentu. Nanti akan saya tes di video berikutnya. Saya Dedek Istian di Kaskam Channel. Salam teknologi.